Intro Menggarisbawai Ingin menekankan kembali bahwa Harusnya melayani Bukan mempersulit Dan bukan malah memperlambat Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur Adalah Kepuasan masyarakat Adalah manfaat yang diterima masyarakat Adalah kemudahan urusan masyarakat Dan saya sudah titip juga ke Kapolri Kapoloda yang tidak bisa menjaga sama Diperingatkan Memang sulit Gak bisa mengawal, gak bisa menyelesaikan Yang berkaitan dengan agendah besar Negara kita Ya maaf Saya memang gak Bisa ngomong keras Ngomong tapi Gak bisa dia Ganti Ada Kapoloda baru Ada Kapolres baru Yang sering membuat keributan Benar ini Datanya Berak Kapolres Kenapa Bapak melakukan ini Supaya kotanya kondusif Tapi apakah cara itu betul Hati-hati Jangan menggadehkan kewibawaan Dengan soan kepada pelanggar hukum Banyak ini saya lihat Saudara-saudara Harus memiliki kewibawaan Polri harus memiliki kewibawaan Yang kedua Yang saya ingin titip juga Lindungi dan bantu yang lemah Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum Lindungi Saya kalau membaca itu betul-betul Itu menjadi sebuah persepsi Hati-hati Kecil-kecil seperti itu Itu kecil-kecil Itu mungkin urusannya Bukan Kapolres Tapi hati-hati Tetap tanggung jawab Kapolres Tetap tanggung jawab Yang memang Kapolda Misalnya yang kecil-kecil Seperti ini Apalagi kalau Sudah dicap Diskriminasi terhadap yang lemah Hati-hati Karena Posisi Polri Sekarang ini Pada posisi Tiga besar Yang dipercaya oleh masyarakat Jadi titipan saya itu Memang awalnya Agak sulit Karena Karena memang Di awal-awal Menceritakan Peristiwa Skenario Sehingga pada saat itu Saya tanyakan kepada yang bersangkutan Kamu jujur Kamu terlibat atau tidak Saya tanyakan Dua kali saya tanyakan Saya sampaikan Karena saya akan proses ini Sesuai dengan fakta Jadi kalau Kira-kira Peristiwanya Tidak seperti itu Ceritakan Tapi kalau Memang seperti itu Nanti akan kita lihat Pembuktiannya Sesuai dengan fakta Saya selalu Wanti-wanti Hindari Pelanggaran-pelanggaran Khususnya Hal-hal yang Ditergai rasa Kedilan masyarakat Pelanggaran-pelanggaran Yang kalau itu Kita lakukan Maka itu akan Semakin Menurunkan Kepercayaan publik Kepada Polri Ikan busuk Tentunya Mulai dari kepala Mari Kita saling Mengingatkan Atasan Mengingatkan Anak buah Anak buah juga Sama Menyampaikan Kemudian Sepertinya ini Ini salah Dan itu Sah-sah saja Jangan biasakan Rekan-rekan Pada saat menerima Sesuatu yang mungkin Gak pas Terus rekan-rekan Gak berani Untuk menyampaikan Pendapat rekan-rekan Karena ini Untuk kebaikan Institusi Saya Harus Mencopot Saya harus Melindak Terhadap rekan-rekan Yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran Dan ini Terus saya ulang-ulang Karena saya sayang Dengan 430 ribu Polisi yang telah Bekerja dengan baik Dan 30 ribu PNS yang juga Bekerja dengan baik Jadi kalau Masih ada yang Kedapatan melanggar Berkait dengan Masalah penyakit Masyarakat Negara Sedang pusing Beban yang cukup berat Terhadap Kejahatan-kejahatan Kekayaan negara Tolong diberantai Kalau ada laporan Saya tidak perlu Kedul lagi Langsung saya proses Saya coba Ini berlaku Untuk semuanya Artinya Saya himbau Dalam waktu dekat Mereka untuk Menyerahkan diri Kalau enggak Kita akan Lebihkan upaya Paksa dari tim Kita sudah Himbauan untuk Menyerahkan diri Ini Atau karena Ketika kami Tidak mengikuti Proses Perguruan pelaku Apakah memang Pelaku Kondisinya berada Di hutan-hutan Atau kabur Di sejumlah Desa Di sekitarnya Selama ini Kita sudah sisir Di kampung-kampung Di tempat spot Mereka ada Karena Kita sudah Mengantongi Bukti pemulaan yang cukup Jadi Bukti pemulaan yang cukup Itu Persusuen Antara Gambar Keterangan saksi Kemudian Alat bukti yang lain Sehingga Masyarakat itu Diduka cukup Bukti melakukan Atau Berbukti pemulaan yang cukup Melakukan tidak pidana Dan itulah yang Termasuk juga Melaporkan mereka-mereka Yang melakukan penyiksaan Terhadap Tersangka pada saat Di pola Kepulauan Kota Kalau Polda Jabar Clear ya Tidak melakukan sesuatu Dan welcome mereka sama kami Nah ini kesalahan patah ini Ada di orang tuanya Daripada sekorban Dan ke Polda Harus segera mencopot dia itu Ini keras saya katakan Kalian semuanya Harus dengar Kesimpulan yang kubuat Semua dari pejabat sana Yang maju coklat Kucerdaskan otak kalian Ini dengar Pada saat hari Dimana mereka Kena bun-bun Itu pemuda Anak-anak yang ada di sana Dikasih minum ciu Artinya minuman keras Astaga Ini simak ini Para apokat Pengacara Setelah mereka Dikasih minuman keras Mereka Mabuk Tel Yang memberi Minuman keras ini Sudah disetting Sudah direkayasa Sudah diatur Kesedemikian rupa Sehingga mereka Diarahkan untuk Pergi ke Satu tempat Di tempat itu Sudah disediakan Minuman ciu Setelah mereka minum minuman ciu itu Anak berubur 14 sampai 16 tahun Minum ciu Enggak berapa lama Belum 2 gelas Mereka sudah teler dan tidur Ke rumah Pak RT Tujuan mereka yang memberi Minuman ciu ini Supaya mereka tidur Mabok dan tidur Setelah itu dan si bandar Melakukan gerakannya lah Kekerjaannya ini dikerjakannya Sehingga anak-anak di setempat Tidak melihat apa yang mereka kerjakan Catat Yang tahu ceritanya Yang melihat Si Linda yang suka kesurupan itu Si Mel-Mel Yang mengada-ngada Berapa menit sebelum kejadian mereka pergi Ke taman kota Minum-minum Kedua si Asep Yang menjadi tim sukses si Bupati Cerebon Kenapa mereka membuat anak-anak muda itu minum Supaya mereka tidur Supaya kerjaan mereka tidak ada yang melihat Ini biar aku kasih ajar Sama kalian semua Kesimpulan yang sudah aku buat Karena semuanya Mereka disuruh untuk kumpul tempat Bu Nining Di tempat Bu Nining Sudah disediakan minuman ciuk Bayangkan kau semuanya Para pejabat Mak-mak dan semua kalian lah Yang pernah pecandu segala macam Kalau anak umur 14 sampai 16 tahun Sudah minuman-minuman keras Nggak sampai dua gelas sudah mabok dia Orang yang mabok itu Bawanya tidur Jadi biar aku Kucerdaskan otak kalian semua Ini semuanya sudah diatur Sedemikian rupa Sehingga pemuda setempat anak-anak ditidurkan Tidak dilihatnya lah yang sudah terjadi Jadi siapa yang sudah memberi kesaksian Kalau itu dia sudah lihat Kalian tangkaplah baju coklat Tapi kayak mana lah ya Peraturan-peraturan di Indonesia ini kan Hukum-hukum ini Kebanyakan-kebanyakan hukuman tulisan-tulisan Buat dulu PK Tapi syukur juga Dedy Mulyadi Sama si Otto Hasiwan Belum berkumpul bersama Diskusi mau buat PK Ke sini aja Pak Langsung aja Bapak Ke rumah si Jokowi dodok Presiden sekarang yang mau Yang mau dihabis masa kerjanya Kalau nggak dibukakan pintunya Pak Deddy dan Pak Otto Kalian gedor aja Kalian panggil aku Kalau nggak Litsio Sigit Ini sudah menjadi urusan Kapolri Semua masyarakat Kok bodoh-bodohi Koto-koto-kohi Padahal masyarakat ini Lebih pintarnya dari Kau baju-baju coklat Dan pembuat rekayasa Dan semuanya Yang bandar-bandar Narkobai Narkobai ya Jangan pula Kau tek Dan Tek-tokku ini Nah ini dia Jadi ilmu yang kukasih Sama kalian Kenapa Anak-anak itu semuanya Sebelas 12 19 orang Dibuat mabuk Supaya mereka Jangan lihat Apa yang dikerjakan Antek-anteknya Dan semuanya lah Suruh-suruhannya Si Alsem Si Mel Mel Si Linda Yang gila-gila Kesurupan Udahlah ya Sampai disini dulu Ilmu yang kukasih sama kalian Para pejabat Dan semuanya Pembuat rekayasa Dan semua kalian Tipu-menipu hukum Gerakan Cepat Gerakan pajar Semua pokok Pengacara Jangan nanti Ada lagi Berita-berita Jadi hilang lah Berita ini Dibodoh-bodoh Semua masyarakat ini Sama kalian Palak kali Awak Nengoknya ya kan We